Shedens, now we learn about tips, all about names, semua tentang nama, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan For a warm and friendly greeting, tell people your first name as well as your last Untuk menyapa ya, lebih baik anda jangan menyebut nama pertama anda, apalagi di Indonesia kan gak punya nama family ya Kalau orang luar negeri biasanya mengenalkan nama family dulu baru nama depan Nah, kalau kita karena orang Indonesia tidak semua memiliki nama keluarga So, it is possible and it is necessary if you mention complete name Kemudian yang kedua, if someone says their last name first, they probably expect you to use it Jika orang yang anda ajak bicara, anda berkenalan itu menggunakan nama terakhiri ya Misalnya kayak, oke, hey my name is Mr. Smith Berarti dia menggunakan nama keluarga Berarti dia mengajak anda untuk berkenalan secara formal Tetapi misal, dia hanya menyebut nama, hey, I'm John Dia tanpa menyebut nama Mr., tanpa menyebut nama keluarga Berarti dia expect anda untuk berkenalan secara informal So, you may make it distinguishable as by separating between family name and without family name Selanjutnya, if someone gives you their title, they expect you to use that too Jika ada seseorang ya, berkenalan dengan anda, lalu dia menyebut gelar dia Oke, I'm Dr. Chen Maka, anda pun juga perlu merespon dia dengan menyebut gelar juga Ini hanya sopan santun dalam perkenalan In order to avoid hurting somebody's feeling Selanjutnya Someone with a more senior position in an organization might prefer to use last names Seseorang yang menduduki posisi yang senior ya, dalam sebuah organisasi Biasanya mereka lebih condong untuk menyebut nama terakhir That means family names Which refer to courtesy Sopan santunan Dan mengharapkan suasananya menjadi lebih formal Repeat the person's name as soon as you can Jadi ketika mereka menyebut nama mereka You should repeat their names Karena itu menunjukkan bahwa anda showing respect If you didn't catch someone's name, ask for it again Jika anda gak kedengeran namanya dengan jelas Ia minta diulang lagi Pada sesi yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang beberapa contoh cara Bagaimana meminta agar seseorang mengulang nama mereka Say something about your name to help people to remember it Sama juga pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membantu orang lain untuk mengingat kita You may call me John Masih ingat seperti itu? Atau Here's my business card I'm John I'm happy with that You may call me John Jadi ada beberapa frasa yang sebelumnya sudah dijelaskan Anda bisa mempelajarinya Agar tahu bagaimana cara membantu orang lain untuk remember your name Terima kasih